Padahal kolam renang cuma 25 meter Lu tau kenapa dia gak nyampe? Karena dari 5 jaring yang ambil air Cuma 2 yang ambil Sisanya ngondek Jadi cuma 2 ini yang ambil air Sisanya ngetril coy Jadi pas ke maghrib dia belum nyampe Ternyata cuma 2 jaring Terus oh iya tadi di pesawat Tadi orang suka ngomong begini sama gue Mal sekarang kenapa ya? Indonesia kok setiap daerah pasti ada banjir Gue cuman bilang begini Banjir itu pasti akan ada Solusi paling gampang itu cuman simple Kalau di Samarinda ini suka ada banjir Anda yang tinggal di daerah banjir Gak usah teriak-teriak sama pemerintah Minta langsung sama Tuhan Satu hal yang lu minta dari Tuhan adalah Tongkat Nabi Musa Berikanlah tongkat Nabi Musa Pas banjir datang lu pelok Wah ya bisa Itu solusi paling keren Serius? Kayak kemungan bilang dari Tarakan itu pakai tempat Nabi Musa itu paling bagus Karena disona gak ada bioskop Kasian Tapi keren Keren Apalagi gue aku sangat takut Keren banget Jalannya lubang gede Keren banget Kayak totolan bulan coy Bum Kita lagi nyanyi Lagi anak-anak tidur Apaan itu gapunya Ternyata lombang Lombang Apa yang di Di Samarinda gue paling suka makan nasi kuning Dan gue mungkus selalu di catatan Hari ini saya makan Buah langsat Orang Jakarta ditanya-tanya ngomongnya duku Ketauan Kalau mereka gak gaul Itu kan buah langsat sama duku kan beda ya Bedanya dimana Bedanya dimana Kulitnya Duku itu tebal Kalau langsat itu tipis Persamaan buah langsat sama buah duku apa? Bisa lah Persamanya adalah bijinya dua-duanya digit Pai Lu gak percaya Coba lu gigit Buah langsat kecil aja bijinya Tapi sama dulu Biji buah Biji langsat itu obat malaria Sama dulu Saya masih ingat Saya sempat ingat Kecil disuruh Disuruh minum obat itu coy Obat itulah yang menghasilkan Saya jenggu gini Agak kebelakang mental otaknya Wajar Wajar Saya sebenarnya orangnya benar Orang selalu nanya Mama lu kalau ganteng Lu setiap stand up Kenapa kacamatanya di kepala Simple saya jawabnya Karena yang minus itu otak saya Bukan mata saya Jadi mata gue kerangking Soalnya kalau dilepas Takutnya makin jorok Nantinya Karena saya terkenal Setidak komedi terjorok Dulu Dulu Saya bisa membuat film Bokep Indonesia Coy Anak muda di tempat ini Saya masih tahu ya Ada tiga pesan Buat Bukan narkoba supaya lu kelihatan keren Gimana kerennya lu Nggak ada Orang yang mur Dulu Gue kemarin ngegelek Masalah gue selesai Ih selesai Tapi kan muka lu Kayak orang tolong Lu pernah lihat Orang ngegelek bagus mukanya Nggak ada Dia itu Kayak kambing Dan dikasih makan Enak buat digampar Terus lu anggap itu keren Kedua Anak muda di tempat ini Jauhi seks bebas Setuju? Setuju Harus coy Sarjana dulu Jangan ngejar cewek Coy Cewek mah banyak Gue prinsip itu Gue pedang Jombro bukan berarti homo Di belakangnya gue tulis Kalau homo kenapa Dengankan orang selalu marah Kalau kita Coy Gue cowok yang di tempat ini Coba angkat tangan Yang jomblo Nah Jujur aja Siapa tau ada cewek jomblo Yang masih jomblo Coba angkat tangan Buh Banyak orang udah berpasangan Coy inget Nggak usah takut Pasti ada Mungkin Masih berjomblo Ntar kita coba Ntar kita coba Ntar kita coba Nomor pin nya Yee Cemburu Terakhir Kenapa bangkali bilang Nggak boleh seks bebas Karena begini Cowok itu adalah Pribadi yang kurang ajar Tipe laki-laki itu selalu Tipenya kurang ajar Coba bayangkan kurang ajarnya Dimana Pipisnya Pipis potnya di tembok Dia pipis-pipisnya Dari jauh Memamer punya Yang gede Jadi kita yang kecil Ngeliatnya Si lomblo Jadi kita yang kecil Pipisnya nempel Karena malu Keliatan Karena kenapa Gue boleh jujur Laki itu bangga Kalau punya dia gede Saya masih tahu Buat anda sebagai mahasiswa Ini tidak porno Saya sudah bawa Ini banyak acara Bahwa kebahagiaan Rumah tangga anda Tidak dilihat Dari besar kecil Alat-latin saudara Jadi kalau punya Lu gede Jangan dipamer-pamer Lu belum tentu Hal lain punya gajah Eh segede apapun Lu punya lu Gajah Ngeti gedek Gue pernah lihat Gajah pipis Sampai gue teriak Anak onda kecil Inilah Gue cari di pelajaran Biologi Gajah 48,21 cm Lu aja cuma 17 Bangga Kuda 38,32 cm Ontar 58,71 cm Tuh Tiga binatang Gede-gede Tapi anaknya Nggak lebih dari dua Gajah beranak Bisa dua Tetapi korbannya Betina meninggal Gajah Ontar bisa Ontar anaknya Cuma satu Seumur hidup Kuda bisa Beranak lima Tetapi yang normal Cuma dua Pasti tiganya Cacat Coba lu Bandingin sama tikus Bandingin apa Tikus sama ekor Segini Lu potong Tinggal segini Badannya segini Lu bisa bayangin Dedehnya Kayak apa Itu kayak Pakupayung Dipotong Tujuh Tapi tikus Anaknya berapa Dua Pertu dua Orang suka marah Mau masak dua Disamain sama binatang Oke kita ke manusia Arab dan Rusia Alalah negara terbesar Alat pelangin di dunia Tetapi maaf Jumlah penduduk terbanyak Di dunia yang menggang Republik Rakyat China Jadi kebahagiaan rumah tangga Tidak dilihat dari besar kecil Alat pelangin sodara Tetapi dilihat dari mana Kau menghargai pasanganmu Yang tepuk tangan ketahuan Punya dia kecil Aduh Ya ampun Nih Hari ini Panas Gua perhatiin Dari atas Panggung Ada beberapa cowok Yang kayaknya Nggak normal He coy Kalau gerak Cowok normal itu Narek baju Bukan begini Eh cowok normal Begini Jangan begini Eh lu dapet angin Dari mana Begini loh Sampai Tuhan Pindah agama Juga nggak ada anginnya Bagaimana sih Cowok normal itu Begitu Cowok normal itu Hari ini gua mengajak Beberapa teman cowok Ini gua dapet Materi yang baru Kalau gua tarik Atas panggung Lu harus Mau Nanti gua kasih Kaos Tulisannya Pertamina Kakak gua beli Sebenarnya gua minta Makan Yang naik Atas panggung Gua akan kasih Kaos Edisi Momol Stress Tulisannya Simple Pacar Satu Cukup Celek apa cowok Semaja Yang penting Baik hati Nomor satu Kak Cicayan Nomor dua Nggak ada jenis kelamin Yang ketawa Begituan Pasti Lu berwakil Akhirnya Di majelis Anggung Dimana Tapi Oke Terus Maka Jangan Terserang Tua yang Mentuhin Lu Bro Dua Berapa Tiga Di atas Di atas Lu Nggak Nggak Ke atas Gua Cipo Tiga Gua Tiga Lu Mau nyari Lima Orang Oke Perintahnya Simple Kalau Lu Makan Terus Makanannya Belepotan Di bibir Lu Makan Terus Makanannya Belepotan Ya Lap Pakai Tisu Yang Dua Kasih Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Silahkan duduk Nah Mau blok Badi duduk Serius Mau tunggu Baji Pok Badi duduk Dari Lima Orang Pria Yang Naik Ke atas Panggung Saya Yakin Seribu Persen Nggak Ada Yang Normal Cowok Normal Kalau Ngelap Mulutnya Ada Makan Tisu Pakai Tanah Selesai Kenapa Lupanya Begini Udah Begitu Ada Yang Mulut Terima Dire 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 Miteni Itu Kaga Normal Cowok Ya Apun Gue Nyangka Ya Ternyata Ada yang Pakai Dilipet Dulu Tisu Jadi Empat Bagian Dilip Lamp Ada yang Begini Ada yang Agak Doyor Cowok Lu Gak Pakai Insticales Aduh Biasa Aja Karena Cowok Normal Itu Simple Cowok Normal Itu Dari Buat Dia Mau Jalan Ketang Kotoran Juga Dia Nyantai Kalau Cowok Normal Itu Biasa Ih Goblok Si Anjing Berap Sembarang Itu Cowok Normal Kalau Cowok Homo Kan Beda Ih Yalah Ada Tay Nah Yang Tepuk Tangan Pasti Yang Homo Cowok Normal Itu Simple Dia Nggak Pernah Ribet Jadi Kalau Orang Normal Itu Nyantai Tapi Kalau Lu Menyari Tahu Temen Lu Ini Normal Atau Tidak Lu Korban HP Lu Jatuhin Aja Kalau Dia Kaget Dia Nyebut Alat Kelamin Nah Itu Pastinya Nggak Mungkin Normal Banyak Eh Nggak Boleh Dosa Ya Kan Gue Pernah Di Blacklist Tangan TV Gara Ngomong Begituan Coy Gue Dulu Orangnya Latah Lagi Stand up Di Grand Indonesia Kita Kan Tampikan Headbinder Kita Komik Favorit Indonesia Mall Gue Lari-lari Dicolek Maik Udah Disini Sikotria Kejemangan Satu Mol Tau Dua Ditarik Kebangga Sekuriti Lakan Kita Latah Tapi Alhamdulillah Udah Sembuh Udah Nggak Lagi Latah Sembuh Kelakuannya Belum Itu Aja Jadi Kalau Enggak Tukan Cowok Normal Jangan Pakai Pisiu Melap Pakai Ini Gak 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 Yang penting Hari Ini Semuanya Senang Senang Kan Senang Kan Sudah Dikasih Makan Kan Senang Orang Indonesia Emang Begitu Pesawat Telat Pun Dia Pasrah Dikasih Nasi Goreng Terakhir Saya Pernah Menusulkan Kepada Maskapai Penerbangan Di Indonesia Boleh Gak Sekali Sekali Pramugari Dan Pramugara Dari Dunia Bencong Itu Lucu Kalau Lagi Pesawatnya Delay Kita Udah Marah Marah Selamat Siang Bapak Ibu Semang Cucok Itu Pasti Gak Jadi Marah Marah Serius Pagi Pada Nak Serius Kayak Kemarin Pesawat Tampil Lapan Jam Cucok Begin Loh Cine Bapaknya Gak Mungkin Marah Serius Ada Yang Disini Bencong Mendaftar Di Sekolah Gue Serius Gue Lagi Mau Bikin Sekolah Khusus Pramugari Tapi Dari Dunia Yang Agak Biring Sebelah Dilepas Pas Pesawat Pesawat Kecelakaan Oh Itu Bagus Mereka Langsung Mimiku Jadi Normal Soalnya Besok Tidak Terima Bencong Tidak Langsung Solat Lucu Kalinya Kita Wujudkan Itu Dalam Bentur Realita Dimana Ada Di Kampus Ini Bencong Oh Banyak Berarti Kalau Yang Teriak Banyak Berarti Temenan Nama Dia Gak Apa Sejujurnya Begini Jangan Dimarahi Temenan Nama Bencong Itu Keren Dia Pinter Jaga Rahsia Tapi Jangan Kalau 20.000 Tama Dia Bu Dia Bisa Jadi Serius Bisa Jadi Kreator Meja Layak Apalagi Lagi Yang Paling Terakhir Ini Gue Dari Tadi Penasaran Ini Nyolong Dari Mana Ya Ini Bunganya Hidup Semuanya Ada Bebek Bro Ada Ikan Lohan Gila Batunya Bacan Gila Kampusnya Kaya Banyak Gila Orang Indonesia Sekarang Heboh Batu Bacan Bu Apalagi Sungai Dare He Gue Boleh Jujur Sama Kalian Sebagai Mahasiswa Gak Usah Main Cewek Karena Pasti Kena Batunya Mening Main Batu Pastinya Tol Cewek Yang Ake Batu Keputama Yang Penting Semuanya Hebat Kan Jadi Kalau Lu Mau Jadi Setengah Komedian Ikuti Jejak Nyang Ngor Mahal Sekarang Setengah Komedi Dimana Mana Mewabah Tapi Tetap Aja Gue Begini Gak Berubah Orang Mau Kenapa Lu Gak Operasi Idum Ya kan Karena Gue Ini Sebenarnya Ganteng Idumnya Doang Yang Nolak Keluar Sebenarnya Jadi Dia Mendeng Kedalem Gue Pake Kacamata Ini Coy Gue Ngomong Pasti Melorotnya Kebawah Jadi Dari Bambali Yang Hanya Ngomong 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 Dari Yang Ngorong Gue Taruh Di Atas Kalau Ngomong Kalau Lu Nuit Banyak Kenapa Ngomong Operasi Idum Eh Bro Gue Bener Gue Mau Operasi Idum Tapi Permasalahannya Adalah Tuhan Tahu Gue Pese Takutnya Pas Abis Operasi Mancung Meninggal Ya kan Gue Marah Tuhan Tuhan Gimana Sih Tuhan Teriak Ya ampun Itu Lumol Ya ampun Gue Lupa Jadi Gue Nggak Jagain Jadi Mending Jangan Dirubah Tepuk tangan Sekali Lagi Ternyata Anda Mahasiswa Yang Belum Pinter Anda Masih Kategori Kolor Saya Mintanya Berapa Sekali Kenapa Borong Tebuk tangan Sekali Lagi Mantap Karena Itu Bener Apalagi Orang Indonesia Suka Nulis Papan Kecil Tulisannya Ditaruh Di Taman Yang Lagi Baru Dibikin Ada Rumput Ditanem Ditaruh Tulisan Tolong Jangan Diinjam Hargailah Kami Nih Gue Nanya Amat Yang Nanem Ini Lu Nanya Siapa Lu Nanya Amat Rumput Yang Bergoyang Dimane Nanyanya Suruh Jangan Diinjam Jangan Sok Tau Kadang Hakikannya Rumput Buat Diinjam Kalo Lu Nggak Mau Diinjam Jangan Tanami Tanam Tanami Genteng Sama Sama Ngomol Pernah Nanya Amat Orang Pertianak Eh Kalo Kita Nanam Jagung Gimana Caranya Ngomol Nanam Jagung Itu Simple Lu Colok Aja Jagung Tunggu Terus Kenapa Lagunya Canggul Nampai Segitu Dalam Lu Nanam Jagung Apa Nanam Jenasa Itu Lu Ngubur Bukan Nanam Jalu Masuk Di Anam Indonesia Sekarang Bintang Kecil Di Langit Yang Biru Bintang Malam Lu Keluar Dari Rumah Lu Lihat Langit Biru Apa Item Kalo Lu Ngotok Itu Biru Berarti Lu Mutah Warna Bro Item Coy Terakhir Lagu Yang Saya Selalu Protes Yang Buat Indonesia Kalo Acara Gratis Hari Seperti Hari Ini Penuh Coba Kalo Bayar Tiket Dikit Yang Daki Kenapa Karena Kita Dididik Buat Acara Gratisan Namanya Gratisan Pasti Penuh Kenapa Ada Lagunya Naik Kereta Api Judulnya Ke Bandung Surabaya Tidak Boleh Kan Tuh Dibeli tiket Bro Emang Kereta Bapak Lo Dibeli tiket Belum lagi Kita diseluruh Nonton Film Sponbox Lo film Gak Bener Tuh Masak Di tengah Lalu Biar Bisa Masak Air Lo Tidung Kok Tau Tau Sponbox Sama Patrick Masak Di Dalam Air Ini Kayu Apaan Ini Jangan Jangan Kayu Fosil Nih Dibakar Aneh Tuan Krebs Kepiting Punya Anak Paus Ini Ku Tenggung Mamak Si Anak Ini Siapa Kok Kepiting Melahirkan Paus Tuan Krebs Kalau Lagi Dengar Langgung Ditaruh Di mana Headset Di Mata Sama Kaya Film Dora Ini Film Kurang Najah Anak Sepuluh Tahun Kerjaannya Jalan Ini Orang Tuanya Kemana Ini Anak Jangan Jangan Nyatim Priatu Kalian Dimana Terus Dimana Rumah Nenek Kadang 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 Ngu Banting Kutipi Loh Lu Nanyain Gua Orang Gua Malung Gak Saudara An Dimana Si Lora Selalu Nanya Dimanakah Rumah Nenek Sekarang Gua Tanya Lu Jawab Kalau Lu Jawab Lu So Tahu Lu Gak Tahu Orang Mana Lu Tahu Tahu So Kadang Dora Tiba Nge Cepat Mau Kemanakah Kita Kelaut Ke Gunung Ke Danau Suruh Kita Yang Jawab Kita Yang Jawab Kelaut Idoranya Memang Tidak Hari ini Kita Ke Danau P Aku Anak Bener Jadi Jangan Ditonton Selama Sini Filmnya Gak Ikut Jangan Ditonton Dia Yang Nanya Dia Yang Jawab Kalau Lu Data Lu Mau Ke Gunung Jangan Ditanya Langsung Ayo Kita Kegun Tapi Tetap Ditonton Sekarang Anda Sebagai Orang Samarinda Berdoa Yang Banyak Supaya Bandaranya Lepas Sudah Jadi Gue Dari 2011 Sampai Sekarang Masih Lewat Balikpapan Gue Stres Di Jalan Serius Gue Sampai Ngomong Masuk Ya Pak Jangan Melampung Pak Depan Kontainer Meninggal Kita Pak 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 Masih Artis Pak Jangan Seng Seng Telah Terjadi Tabrakah Stand-up Komedi Termahal Di Indonesia Yang penting Semuanya Harus Indah Hari ini Masih ada Door Prize Masih ada Door Prize Namanya Ya Pak Ya Anda Sebagai Orang Fakultas Yang Tahu Door Itu Pintu Berarti Pulang Karena Berarti Mereka Lagi Bagi 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 Bintu Karena Mereka Saudara Nama Dora Emon Bintu Acai Nyang Di Bandung Sekian Terima kasih Gok Ngomong Selamat Siap Jincin Jincin Jinnah Bukan Ya Kalau Cowor Terima kasih Kepada Mbak Tri Dari Humas Brun Terima kasih